Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall atau mungkin mengisi game pada PS3 ya Dan ini PS3 nya PS3 CFW saya juga gak tau kalau misalnya di OFW apakah bisa atau tidak Dan disini kalau misalnya kalian mau nginstall nya kalian juga harus siapin installannya atau mungkin file gamenya gitu ya Dan kalau misalnya kalian mau juga kalian harus siapin file RAP nya untuk license nya juga Dan kalau misalnya kalian bingung itu dimana itu gimana apa maksudnya gitu ya Kalian bisa cek deskripsi di bawah atau mungkin cek channel ini atau mungkin di pojok kanan itu nanti akan ada semua videonya Dan saya saranin kalian nonton video sebelumnya dulu sebelum kalian langsung cari install yang ini ya Tapi kalau misalnya gak mau nonton yang ini dulu ya terserah gitu ya Dan disini kita akan cek dulu ya harddisk eksternal kita terbaca atau tidak ya disini sudah terbaca juga sih ya USB device Dan disini kita akan langsung saja menginstall si package nya dari multiman ya Dan kalau misalnya kalian bertanya bang kenapa gak dari package manager ya Kalau misalnya langsung dari package manager ya disini kita standar nanti gak akan terbaca gitu ya si gamenya Walaupun ya ini ada software-software gitu kan Dan disini kita akan menginstall gamenya dulu ya untuk gamenya nanti softwarenya belakangan ya setelah gamenya tercopy Disini kita akan menunggu sampai multiman nya terbuka ya dan sudah terbuka juga Dan disini kita akan MMCM ini tapi kalau misalnya kalian mau disini kalian ganti modenya ya ke yang ini Jadi biar lebih gampang juga sih dan lebih enak juga dilihatnya kalau menurut saya daripada yang kayak begini gitu kan Lebih enak yang kayak gini ya untuk tampilannya disini kita akan pilih install package file dengan press X gitu kan Dan nanti disini akan muncul package file kalian gitu kan atau mungkin gamenya disini untuk gamenya Yang saya punya disini adalah Reptied Redemption ya dan sini kita akan pencet X untuk Q gitu ya disitu ada tulisan X tuh X gitu kan Dan sini nanti kita akan meng-copy dan sini meng-copy nya ini ya tergantung dari kecepatan harddisk PS3 kalian juga Atau mungkin kecepatan dari PS3 nya gak tau berapa lama ya Dan mungkin kalau misalnya kalian tunggu ini sekitar 15 menit ya untuk 8GB jadi disini kita akan tungguin aja ya Oke jadi disini kita sudah beres ya untuk meng-copy nya disini Disini kalau misalnya kalian udah copy jangan langsung di-exit gitu kan disini cukup kalian pencet yang segitiga yang install file keyword ya Disini kita akan langsung saja segitiga gitu kan dan nanti ini akan boot ke menu PS3 nya ya PS3 yang awal ya kalau gak salah Dan sini oke jadi pindah kesini sini pencet bulat aja ya kalau gak salah Nah disini malah nge-freeze gitu ya ini tiba-tiba gak bisa klik apapun pindah juga gak bisa Pindah mode R1 R2 gitu kan gak bisa Nah nanti pindah kesini ya kan Dan nanti gamenya akan tiba-tiba ada di package manager gitu kan kalau misalnya kalian ke package manager disini ya contohnya Disini nanti kita akan install package file dan disini kita akan standar ya standar ya standar ya standar ya Dan nanti akan muncul gamenya ya disini ada muncul Red Dead Redemption package gitu kan disini kita akan pencet bulat dan disini kita akan menginstall game nya ya Dan kalau misalnya menginstall gamenya sama aja kayak mengkopikan tadi gitu kan itu tergantung dari kecepatan PS3 kalian atau mungkin kecepatan harddisk kalian ya Dan disini kita akan tungguin sampai beres ya Oke jadi disini setelah menunggu lumayan lama ya gak tahu berapa lama juga jadi akhirnya install nya komplit juga ya Dan disini kita akan back saja kembali dan nanti akan muncul gamenya apa ya disini Red Dead Redemption dengan wallpaper nya dan ada musiknya juga ya Mungkin disini saya akan matiin dulu untuk kipasnya mungkin ya Nah disini saya akan matiin dulu kipasnya karena kipasnya berisik ya Dan disini untuk kalau misalnya kalian jalanin ya Misalnya kayak begini ya kan Nah nanti akan muncul yang kayak gini Discontent can be used if you renew the license in PlayStation Store ya Berarti ini adalah masalah pada license nya Dan kalau misalnya masalah pada license nya ini adalah masalah pada file wrap nya Jadi kalian harus siapin juga file wrap nya gitu kan bisa cek di kanon atas gitu untuk nonton nya Dan disini kita akan selesai menginstall react.psn ya Disini kita akan install react.psn Tapi sebelum saya menginstall disini alangkah baiknya kita bikin akun baru dulu ya kan Namanya bebas ya kan Misalnya disini namanya saya bebas lah ya user 1 aja Disini kita akan start Dan disini kita akan oke langsung ya kan Dan nanti akan muncul user 1 Dan disini kita akan pilih user 1 nya Yes Dan disini kita akan Menginstall ya Menginstall react.psn nya Disini kita akan install package file standar Dan nanti akan muncul ya disini react.psn Dan disini kita akan menginstall Dan untuk menginstall nya cukup lumayan cepat ya Disini kita akan back saja langsung Dan nanti akan muncul disini ya React.psn 3.20 Dan disini kita akan bulat Kalau misalnya PS3 nya sampai restart berarti itu sukses ya Disini kita akan bulat deh Dan disini kita akan melihat apakah restart atau enggak PS3 nya Oke kayaknya Nggak restart ya Atau mungkin restart Oke mungkin kalau misalnya ini Oh iya Jadi mungkin nggak bisa ya Mungkin disini kita akan delete dulu ya kan Disini kita akan delete untuk akunnya Atau mungkin akunnya harus namanya itu harus 3A ya kalau nggak salah Coba disini kita akan hapus dulu ya Untuk ininya Dan karena ada tulisannya juga disitu unknown gitu ya Dan disini kita akan back Dan disini kita akan bikin akun ya kan Disini nama akunnya itu adalah AAA ya jadi ada 3AA gitu kan Disini kita akan start Dan disini kita akan start lagi Disini kita akan oke ya Dan disini kita akan pilih akunnya yang AAA ini Atau 3A itu Ya kan Dan disini kita akan package manager Lalu kita akan install lagi ya Kita coba standar Dan disini kayak PSN Dan disini Misalnya sudah install Disini kita ke bawah Dan disini kita bulat ya Kalau misalnya PS3 nya sampai restart Sampai mati gitu ya Hard disknya sampai mati Itu berarti bisa Oke Mati pak Hard disknya berarti PS3 nya bisa nih ya Sampai layarnya juga sampai terputus Sampai biru Berarti harus akunnya harus AAA ya Namanya Cuma saya juga nggak tau Kenapa harus AAA gitu ya Dan nanti akan ada tulisan Cobra gitu ya Berarti ini sudah boot gitu Dan nanti kalau misalnya sukses Nanti akan berganti namanya Jadi React PSN ya Versi 2.0 Satu rift Nol edad Dan disini kita akan press Pass button Dan disini kalian bisa Langsung saja ya Misalnya Disini kalian pakai dulu nih Yang akunnya yang React PSN ini Kalian pastikan dulu Login ke akun yang React PSN Kalau ada Sampai ada lambang tempe ya Kalau di kategori Remy Dan disini kita akan jalanin Game Red Dead Redemption nya ya Kalau misalnya layarnya gelap Nah Kalau misalnya gelap Berarti bisa apa ya Disini kita akan lihat Bisa atau nggak Semoga aja bisa sih ya Dan disini kita akan tungguin Oke Bisa Pak ya Ini sampai muncul yang kayak gini Berarti sudah bisa ya Dan Tinggal kita tunggu Sampai kita tunggu Sampai main ya Disini kita akan Mungkin kita akan cobalah Sedikit ya mungkin Tapi kayaknya Sampai disini doang Sudah bisa sih ya Dan kalau misalnya kalian masih Kagum gitu ya Atau mungkin masih nggak percaya Sama saya gitu Karena mungkin saya juga Susah dipercaya gitu ya Dari Dari ininya gitu Kalau misalnya kalian masih nggak percaya nih ya Saya tunjukin nih gameplaynya Kalau misalnya Oh itu kan cuma sampai Di ini doang Di loading screen doang Nggak sampai gameplay ya Disini kita akan main ya kan Ratchet Redemption Dan disini kita akan create A new save game Mungkin nih Continue ya Oke disini saving Dan kalau misalnya Sudah menggunakan akun React PSN Saya juga nggak tahu ya Apakah bisa langsung Misalnya Misalnya langsung kalian main Menggunakan akun utama Atau habis menggunakan akun React PSN Saya juga nggak tahu Disini kita akan menunggu ya Sampai masuk Cuman untuk loadingnya ini Ratchet Redemption lumayan lama ya Oke Jadi disini Kalau misalnya kalian lihat juga ya Disini ada cutscene-nya gitu Sudah sampai cutscene-nya Dan Cutscene-nya Sejauh ini tidak ada masalah ya Paling FPS-nya ini cuma 30 ya Ini namanya juga PS3 gitu Maklum aja Kalau misalnya PS4 Ya bisa sampai 60 ya PS-nya Dan Dari suaranya juga tidak ada masalah ya Overall Dari ininya juga Coba disini kita Bisa lewat nggak sih Oke Pencet apa tuh tadi segitiga ya Kalau nggak salah segitiga bulat apalah Tiba-tiba pencet gitu kan Tiba-tiba sini Nggak tahu apakah bisa dilewat Atau gimana gitu Tapi saya tadi Kayaknya pencet segitiga ya Kayaknya sih Oke Jadi disini kita sudah sampai Di gamenya ya Disini kita bermain sebagai John John Marston Hey John He's right Help Saya juga Di sini kita bermain sebagai John Kalau misalnya sudah main Red Dead 2 Pasti tahu ya Siapa John Marston ini Di sini Di sini ya kan Untuk ininya ya kan Untuk ini yang lumayan sih Indah ya Indah banget ya kan Untuk MPS 3 ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya disini juga Kita sudah berhasil main ya Sampai masuk sini Kalau tidak ada masalah Coba disini kita akan naikin kuda gitu kan Masih belum bisa ya Mungkin Kita harus masuk ke kafenya dulu kan Untuk bisa naik kuda Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai Dutup Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax